Hai Beauty Entrepreneurs, jumpa lagi dengan saya, Fera Oktavianti, Beauty Brand Consultant. Kalau sebelum-sebelumnya saya membahas untuk Beauty Entrepreneurs yang baru memulai, nah sekarang saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kalau Anda sudah launch, tapi sales-nya stuck. Anda sudah launching produk Anda sendiri, tapi sales-nya masih jalan di tempat stuck. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang mengalami gagal dulu gitu atau seret dulu gitu ya. Nah sebenarnya flashback juga saya pernah mengalami itu gitu, jadi saya pikir waktu itu data kita sudah bagus banget, kemudian rencana sudah perfect, asumsi kita ya. Kemudian kita sudah sangat percaya diri, tapi ketika launch, panik tentu aja. Tapi kita harus calm down, duduk, kemudian analisa apa yang terjadi, di mana yang salah. Setelah itu kita buat solusinya dan agak merubah sedikit strategi dengan cepat waktu itu. Nah, kalau misalnya Anda mengalami hal yang sama nih, Anda sudah launching, tapi kok stuck, ada beberapa yang harus diperhatikan nih. Yang pertama tentu aja, step back mundur sebentar ya, agar Anda bisa melihat atau pandangan Anda bisa lebih luas, seperti kayak helicopter view ya, jadi Anda bisa melihat dari atas gitu kan ya. Yang kedua, Anda sudah paham belum tentang customer journey, perjalanan dari konsumen itu aware sampai beli sampai loyal. Nah, kemudian yang ketiga, internal proses di manajemen Anda sendiri. Nah oke, kita mulai bahas ya tentang customer journey. Biasanya ada orang yang bilang AIDA gitu ya, attention, interest, desire, action. Ada juga yang bilang awareness, consideration, purchase, retention, advocacy. Nah, sebenarnya hampir sama, intinya orang harus aware dulu, baru kemudian mempertimbangkan, baru kemudian beli, kemudian beli lagi, setelah itu loyal ya kan. Dia rekomen secara sukarela kepada orang-orang yang dikenalnya atau bahkan di social media. Nah, kita bahas satu-satu nih, ketika stuck, ada di titik mana stucknya? Anda harus evaluasi nih. Nah, kita lihat dari sisi awareness, bagaimana exposure brand Anda mulai dari launching sampai ke aktivitasnya. Apakah Anda sudah punya marketing plan belum? Bagaimana eksekusinya? Ingat, launching itu bukan sekedar posting di Instagram, terus ngiklan, tapi banyak hal gitu. Kemudian, ini yang penting banget nih, positioningnya sudah jelas belum? Mereka tahu nggak produk ini buat mereka? Tanpa positioning yang jelas, Anda akan sulit meng-create awareness atau meng-create attention di awal. Kemudian yang kedua adalah consideration. Sejauh mana Anda meyakinkan mereka untuk mau membeli. Berapa banyak yang DM Anda, berapa banyak yang visit webstore, berapa banyak yang chat. Nah, itu perlu Anda lihat. Nah, kalau misalnya stucknya, oh udah banyak nih, yang tanya itu udah banyak banget, tapi kok nggak purchase gitu kan ya. Nah, berarti di sini kan ada lihat, cara belanjanya gampang nggak buat mereka. Cara pembayaran, cara belanja, loading webstore-nya cepat atau nggak. Nah, kalau stuck di sini, berarti kan Anda udah perlu evaluasi ya. Itu kalau misalnya buat Anda yang jualan di online. Setelah itu, dianalisa nih. Udah beli, tapi kok nggak beli lagi ya? Mungkin untuk Anda yang launching, 3 bulan salesnya bagus, abis itu 6 bulan turun. Nah, itu pertanyaannya kenapa sih mereka nggak beli lagi gitu ya, nggak repeat. Nah, itu perlu dilihat lagi, dievaluasi. Kenapa? Apakah produknya? Apakah aktivitas marketing Anda untuk mereminding dia untuk beli lagi kurang atau apa? Atau faktor-faktor yang lain Anda perlu analisa. Customer journey yang terakhirnya, Advocacy ini kan sebenarnya nggak perlu kita bahas di sini ya. Karena kalau dia sudah loyal, dia beli, dia beli lagi, bahkan dia rekomen secara sukarela ke temannya, ke keluarganya. Nah, Advocacy ini adalah cita-cita semua brand ya, bahwa konsumen itu loyal dan nggak mudah beralih ke tempat lain. Sehingga kalau misalnya kita bikin produk-produk baru lagi, mereka yang pertama akan beli, ya kan? Itu dari sisi konsumennya ya. Nah, sekarang Anda lihat di internal organisasi Anda gitu. Mulai dari customer service, pengiriman, customer database, pembagian kerja, dan lain-lain. Anda perlu lihat di faktor eksternal dan internal Anda. Jadi, jangan putus asa, jangan cepat menyerah, dievaluasi, Anda pasti akan tahu solusinya. Bisnis skincare itu memang tidak mudah, karena kompetitif banget, tapi juga peluangnya masih sangat besar. Jadi, memang sebenarnya mental, kemudian kemauan untuk belajar, kesabaran, persisten itu nggak dibutuhkan. Jadi, ketika Anda stuck, cari tahu masalahnya di mana, dan pikirkan solusinya. Oke, jangan cepat berhenti ya. Good luck, terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih.